Seorang pasien puskesmas Liukang Tangaya, kecematan Liukang Tangaya, Kawaten Pangkep, bernama Rusdi, 36 tahun, meninggal dunia di atas kapal saat akan dirujuk menuju rumah sakit di Kota Makassar pada Senin 9 Januari. Rusdi, 36 tahun, berpakaan warga Pulau Sapuka, pulau terpencil di kecematan terluar Pangkep dengan keluhan sesak nafas. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat dirawat di puskesmas Liukang Tangaya, namun karena keterbatasan tabung oksigen serta tidak adanya dokter, membuat keluarga berinisiatif merujuk korban menuju rumah sakit di Makassar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul. Halo, selamat sore Tribunarus, selamat sore Firda. Baik Tribunarus, dapat saya sampaikan seorang pasien asal kecamatan Liukang Tangaya, Kawaten Pangkep, Sulawesi Selatan, atas nama Rusdi, berusia 36 tahun, meninggal dunia di atas kapal saat hendak dirujuk menuju rumah sakit yang berada di Kota Makassar. Tribunarus. Rusdi diketahui merupakan warga Pulau Sapuka, yang merupakan wilayah paling terpencil dan terluar di Kecamatan Pangkep, Sulawesi Selatan, yang harus dirawat akibat keluhan susak nafas Tribunarus. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat dirawat di Puskesmas selama beberapa hari. Namun, karena tidak adanya dokter dan keterbatasan tabung oksigen, maka pihak keluarga berinisiatif untuk membawa Rusdi ke rumah sakit yang lebih besar Tribunarus. Nah, perlu diketahui dari hasil konfirmasi kami, bersama dengan Kepala Puskesmas, diketahui bahwa Rusdi ini masuk di Puskesmas pada tanggal 6 Januari 2023, dengan peluhan susak nafas, namun telah dilakukan pemasangan infus, pemberian obat oral, dan juga pemasangan oksigen yang dibawa oleh pihak keluarga Tribunarus. dan seluruh tindakan tersebut sudah sesuai dengan arahan membawa seorang pasien lainnya ke rumah sakit yang lebih besar pada tanggal 3 Januari 2023 sebelumnya Tribunarus. Nah, diketahui kekurangan, kurangnya tabung oksigen di Puskesmas di Lukang Tanggaya ini, dikarenakan buruknya cuaca yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Kabupaten Pangkep yang memang didominasi oleh wilayah Kepulauan Tribunarus, sehingga di wilayah tersebut ombak itu sangat besar dan tidak memungkinkan kapal kecil untuk melaut seperti itu Tribunarus. Jadi, untuk Rusdi ini harus menunggu jadwal keberangkatan kapal besar seperti itu Tribunarus untuk bisa sampai ke Kota Makassar. Sementara itu, dari hasil penuturan salah satu anggota DPR yang ada di Kabupaten Pangkep yang membidangi bidang kesehatan, telah meminta kepada pemerintah Kabupaten Pangkep untuk lebih memperhatikan kesehatan khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kepulauan, apalagi wilayah Kepulauan yang cukup terpencil seperti itu Tribunarus. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunarus, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Puskes Mas Liukang Tangaya, Surianti Satuang. Berikut liputan yang tanya untuk Anda. Itu gimana, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Aja Surianti Satuang, Kepala Puskes Mas Liukang Tangaya. Dan hari ini saya mendapat berita-bita dari salah satu Kep kapal transportasi yang sering langganan kami untuk melayari ke tempat tugas kami di Puskes Mas Liukang Tangaya. Jadi, kronologis saya yang bercerita dulu tentang Puskes Mas Kami. Jadi, Puskes Mas Kami itu adalah Puskes Mas daerah sangat terpencil di Kabupaten Pangkep. Dengan akses itu perjalanan laut dari Makassar itu kurang lebih 24 sampai 26 jam. Baru tiba di lokasi. Kemudian kalau kita berangkat dari Macini-Baji itu kurang lebih 32 sampai 34 jam. Jadi, itu akses memang sudah mulai sangat sulit buat masyarakat di Kabupaten Pangkep. Tapi, Alhamdulillah selama ini kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Cuma, karena kemarin ada kondisi cuaca buruk, mungkin semua sudah bisa melihat BMKG mengeluarkan bahwa cuaca buruk mulai berlaku kapan dan kapan. Sehingga, untuk akses saja petugas-petugas itu ke Puskes Mas itu sangat sulit. Apalagi namanya kondisi cuaca seperti ini, kami itu stok persediaan memang sangat terbatas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!